Ego yang tinggi, sepertinya ini adalah musuh bagi setiap hubungan suami-istri. Tak sedikit rumah tangga yang hancur karena saling memanjakan rasa ego masing-masing. Sama halnya seperti rumah tangga jenita Janet dan sang suami yang bernama Alif Hedi. Kemarin mereka pun harus menjalani proses persidangan di pengadilan agama Bekasi, Jawa Barat. Sudah bersama selama kurang lebih 9 tahun, tak berarti membuat Janet dan sang suami bisa terlihat akur. Di luar ruang sidang, mereka tampak saling tak acu satu sama lain. Bahkan untuk sekedar duduk pun, Janet dan Alif terlihat di posisi yang berbeda. Tak hanya di luar, bahkan saat di dalam ruang sidang pun ketegangan antara mereka berdua pun semakin terasa. Tak ada satu kata pun keluar dari Janet ataupun Alif untuk menyapa satu sama lain. Mereka justru asyik dengan dunianya masing-masing. Janet dengan obrolan bersama sang kuasa hukum, sedangkan sang suami asyik menelpon orang yang tak diketahui siapa. Tak lama kemudian, mereka berdua keluar ruangan sidang. Rupanya sidang harus diskors beberapa saat. Tak hanya sekali, bahkan sidang harus diskors dua kali sampai kuasa hukum Alif datang. Ada satu hal yang memberi kode, bahwa memang di antara Janet dan Alif masih ada harapan untuk bersama. Saat sidang diskors, Alif tampak mencoba memeranikan diri untuk mendekati Janet. Bahkan keluarga mereka saling bersalaman. Namun sayangnya, tak ada komunikasi sedikitpun yang tampak antara Janet dan sang suami. Kesaksian dari tiap saya. Bukan. Jadi saya bawa ibu. Masalah pilihan hidup, itu prinsip hidup bawah saya sih. Ya maksudnya kan harusnya Janet itu bersyukur. Bersyukurnya apa? Beliau dapat penghasilan dari hobinya dia. Jadi hobinya menyanyi. Dari hobinya menyanyi, dapat penghasilan. Di satu sisi juga saya punya hobi. Saya juga ingin mencoba penghasilan, cari penghasilan di situ. Baik ikut join komunitas, maupun dengan barangnya. Yang saya beli harga murah, saya dandarin jual mahal. Dan mahal bisa sampai 50-100 juta per unitnya. Karena saya merasa ini bukan satu kesalahan. Bukan suatu hal yang harus direbutkan kalau misalkan dia mau mengerti. Sebenarnya salahnya ini bukan dari hobinya. Hobinya itu nggak salah. Dia senang motor gede. Wah aku juga senang lah ya sebagai istri gitu. Punya suami, punya motor gede. Cuma apakah dia membeli itu udah sesuai dengan kemampuan dia? Sudah mencukupi semua kebutuhannya? Kalau cuma nafkah doang kan nggak cuma itu dalam rumah tangkap. Ya, pada kasus perjalanan ini, digadang-gadang Janita Janet melayangkan tuntutan. Karena sang suami memiliki hobi bermain motor gede. Bahkan Alif sudah sampai pada tahap ikut tergabung dalam sebuah komunitas. Hal ini memang bukanlah permasalahan utama dalam kasus ini. Namun tak bisa pula dihilangkan fakta bahwa hal ini adalah salah satu yang memicu awal keretakan rumah tangga Janita Janet dan sang suami. Namun selama ini, Alif masih tanpa terlihat berusaha sekuat tenaganya untuk mempertahankan mahaliga rumah tangga yang telah Yabina bersama Janet selama kurang lebih sembilan tahun ini. Dia menunjukin bahwa dia masih pengen bertahan, masih sayang. Jujur aja memang banyak hal yang dia lakukan yang memang di luar. Nggak pernah aku lihat gitu sebelum-sebelumnya. Wah, gila dia seberani itu gitu. Jujur, sempat bikin aku bapak juga sebenarnya. Saya sudah utarakan apa yang saya, dan kalau misalkan masalahnya ada di barang tersebut, ya saya tinggal jual. Harusnya nggak ada masalah, tapi ini kalau masih kerja aja, saya juga sebesar nggak tahu masalahnya apa yang dia simpan. Lantas, apakah pernikahan ini memang akan harus berakhir begitu saja? Atau malah Janita Janet dan sang suami mampu untuk melewati cobaan dan rintangan yang sedang menerpanya kini? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.